Kembali bertemu dengan Bu An Kali ini Bu An akan membahas materi pembulatan pecahan campuran Ini ibu utamakan untuk anak-anak ibu yang masih sekolah dasar Baik anak-anak, ini sudah ibu gambarkan Di sini ada satu garis lurus Garis lurus ini ibu bagi menjadi 10 bagian sama besar Ini bagian panjang yang pertama, ini 1 persepuluh Selanjutnya 2 persepuluh, 3 persepuluh, dan seterusnya Sampai satu bagian utuh yaitu 1 persepuluh 10 persepuluh 10 persepuluh ini sama dengan 1 utuh Perlu anak-anak ketahui juga bahwa Untuk pembilang dan penyebut yang sama besar itu sama dengan 1 utuh Jadi perlu dimengerti bahwa 1 persepuluh itu sama dengan 2 per 2 Sama dengan 3 per 3 Sama dengan 4 per 4 Sama dengan 5 per 5 Dan seterusnya Itu kalau pembilang dan penyebutnya sama itu sama dengan 1 utuh Ini dari garis bilangan di sini bisa diketahui bahwa Untuk pembulatannya 1 persepuluh ini lebih dekat ke 0 Maka pembulatannya ke 0 2 persepuluh juga ke 0 3 persepuluh juga ke 0 4 persepuluh juga lebih dekat ke 0 Sedangkan untuk 5 persepuluh ini tepat di tengah-tengah Setengah dari 10 persepuluh Itu kita bulatkannya ke atas Ke 10 persepuluh atau ke 1 Demikian juga 6 persepuluh ke 1 7 persepuluh ke 10 persepuluh 8 persepuluh juga 10 persepuluh Di sini 9 persepuluh juga ke 10 persepuluh Jadi sudah ibu buatkan kuncinya di sini Kalau 1, 2, 3, 4 nanti pembulatannya ke 0 Kalau 5, 6, 7, 8, 9 ini ke 10 Ini untuk 10 persepuluh Jadi kalau setengah ini Kalau setengah ini naik Kalau kurang dari setengah ini pembulatannya ke 0 Ibu langsung membahas ke contoh soal yang ada di sini anak-anak Langsung saja ibu bahas Di sini kalau ibu bilang misalnya dekat ke 3 itu artinya dekat ke 3 Di sini 2 2 ini lebih dekat ke 3 atau lebih dekat ke 0 Ternyata 2 ini lebih dekat ke 3 Sehingga 3 per 3 Pembulatannya ini adalah 1 1 utuh 1 utuh karena 3 per 3 Selanjutnya 4 per 8 4 per 8 ini tepat di tengah-tengah 4 itu setengah dari 8 Jadi lebih dekat ke 8 Kalau lebih dekat ke 8 8 per 8 berarti itu pembulatannya 1 Ibu lanjutkan Ibu lanjutkan Untuk contoh soal yang ketiga Sekarang 3 per 7 3 ini lebih dekat ke 0 Apa lebih dekat ke 7 Lebih dekat ke 0 Lebih dekat ke 0 Maka pembulatannya ini 0 Ibu lanjutkan Untuk contoh soal yang ke 4 Di sini Ini 3 nya utuh 3 nya utuh Ibu tuliskan di sini dulu 3 ditambah dengan 5 5 per 8 di sini 5 lebih dekat ke 0 Apa ke 8 Ternyata lebih dekat ke 8 8 per 8 Sama dengan 1 Berarti 3 ditambah 1 Sama dengan 4 Jadi pembulatannya ke 4 Selanjutnya Di sini kalau 1 Ini 5 nya utuh Ibu tuliskan dulu Ini ditambah 1 lebih dekat ke 0 Atau lebih dekat ke 8 Lebih dekat ke 0 Berarti ini 1 per 8 Pembulatannya ke 0 5 ditambah 0 Sama dengan 5 Ibu lanjutkan lagi Sekarang 4 5 per 6 4 nya utuh Ibu tulis dulu Ditambah 5 ini lebih dekat ke 0 Atau lebih dekat ke 6 5 lebih dekat ke 6 Kalau lebih dekat ke 6 Berarti 6 per 6 Itu sama dengan 1 Berarti 4 ditambah 1 Sama dengan 5 Sekarang kalau kita Ke contoh soal Menaksir operasi bilangan Menaksir ini Taksiran terbaik Itu sama dengan Pembulatan Perlu anak-anak ketahui Di sini Taksirlah operasi Bilangan di bawah ini Baik Ini kita taksir Satu persatu Anak-anak 3 per 4 3 lebih dekat ke 4 Atau ke 0 Lebih dekat ke 4 Berarti 4 per 4 Berarti 1 utuh 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan 1 lebih dekat ke 3 Apakah ke 0 Lebih dekat ke 0 Berarti 0 1 Ini pembulatan Ini tanda pembulatan Anak-anak 1 ditambah 0 Sama dengan 1 Contoh yang Kedua Sekarang 3 5 4 8 Ini 3 Ibu tulis dulu 5 Lebih dekat ke 0 Apakah lebih dekat ke 8 Lebih dekat ke 8 8 per 8 Itu 1 Berarti ditambah 1 Berlanjutnya Ditambah lagi Yang ada di sini 6 per 11 6 Lebih dekat ke 0 Apakah lebih dekat ke 11 Lebih dekat ke 11 Berarti 11 per 11 Itu 1 3 ditambah 1 4 4 ditambah 1 5 Lanjut Ke contoh soal Yang ke 3 Di sini 5 3 per 7 Di sini 5 utuh Ibu tulis dahulu Ditambah 3 Lebih dekat ke 0 Apakah lebih dekat ke 7 Lebih dekat ke 0 Karena Kurang dari setengahnya Tapi Di sini Ditambah 0 Ditambah lagi Maaf Ini tandanya kurang Anak-anak Ibu Kabus dulu Ini tandanya kurang Ini tandanya kurang Ibu tuliskan dulu Tanda kurang Di sini 2 2 utuh Ibu tulis dulu 2 Selanjutnya yang pecahan Ini ditambah 7 7 Lebih dekat ke 0 Apakah lebih dekat ke 10 Lebih dekat ke 10 Berarti 10 Per 10 Sama dengan 1 Ini berarti Sama dengan 5 Dikurang 3 5 Dikurang 3 Sama dengan 2 Ibu Ibu lanjut Ke contoh soal Yang ke 4 Ini Contoh soal Yang ke 4 7 7 7 Per 9 Ini kita pularkan Ini 7 nya utuh Kita tulis dulu 7 7 Lebih dekat ke 9 Apakah lebih dekat ke 0 Lebih dekat ke 9 Berarti 9 Per 9 Itu 1 Berarti ditambah 1 utuh Dikurang Ini 3 nya utuh 3 utuh Kita tulis 3 utuh Selanjutnya 3 Lebih dekat ke 0 Apakah lebih dekat ke 8 Lebih dekat ke 0 Ini Kalau lebih dekat ke 0 Berarti kita tambah 0 Ini sama dengan 7 ditambah 1 8 Dikurang 3 Sama dengan 5 Ibu lanjutkan Ke contoh soal Yang ke 5 Di sini 6 2 Per 7 6 nya utuh Ibu tulis dahulu 6 Ibu tambah 2 Ini lebih dekat ke 0 Apakah dekat ke 7 Dekat ke 0 Berarti ini ditambah 0 Selanjutnya Tandanya Kali Ini 3 6 Per 12 3 nya utuh Ini ditambah 6 Ini dekat ke 0 Apakah dekat ke 12 Karena ini setengah Anak-anak Ini setengah Maka dekat ke 12 Berarti 12 Per 12 Sama dengan 1 Di sini Berarti 6 tambah 0 6 Dikali dengan 3 ditambah 1 4 Sama dengan 24 Ibu lanjutkan lagi Contoh soal Yang ke 6 7 7 Per 8 Ini 7 nya utuh Ikut tulis dulu Ditambah dengan 7 Lebih dekat ke 0 Atau lebih dekat ke 8 Lebih dekat ke 8 8 per 8 Itu 1 Berarti 1 utuh Ini Tandanya Kali Selanjutnya 4 9 Per 10 4 nya utuh Ditambah dengan 9 Lebih dekat ke 0 Atau lebih dekat ke 10 Lebih dekat ke 10 Berarti Ini 10 Per 10 Itu 1 utuh Kita tinggal mengalikan 7 Tambah 1 8 Dikali 4 Tambah 1 5 Sama dengan 40 Lanjut Contoh soal yang ke 7 11 5 per 6 Ini 11 nya kita tulis dulu Kita tambah 5 Lebih dekat ke 0 Atau lebih dekat ke 6 5 Lebih dekat ke 6 6 per 6 Sama dengan 1 Tuh Tandanya Bagi Di sini Tandanya bagi Selanjutnya Di sini 3 3 utuh Kita tulis dulu Ditambah 1 per 8 1 dekat ke 0 Atau dekat ke 8 1 dekat ke 0 Berarti Ditambah 0 11 ditambah 1 12 Dibagi 3 ditambah 0 3 Tinggal 12 Dibagi 3 4 Lanjut Ini Contoh soal yang Ke 8 Anak-anak 24 24 3 per 8 24 Dibu tulis dulu Dibu tambahkan 3 Lebih dekat ke 0 Atau lebih dekat ke 8 Lebih dekat ke 0 Karena kurang dari setengah Tapi di sini Ditambah 0 Lanjutnya Dibagi Tandanya Dibagi di sini Ini 3 1 per 2 3 Utuh Ditambah 1 per 2 Itu setengah Tengah-tengah Berarti Ini dekat ke 2 Bukan dekat ke 0 Dekat ke 2 2 per 2 Sama dengan 1 1 utuh Ini Berarti 24 ditambah 0 24 Dibagi 3 Ditambah 1 4 24 Ditambah 4 Dibagi 4 Sama dengan 6 Ini ibu sudah Selesai Membahas Terima kasih Anak-anak Sudah Menonton Semoga Ini Bisa Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar